Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Putra. Kali ini kita akan mereview sebuah produk dari H&L lagi ya, teman-teman ya. Dan sepertinya saya belum pernah mereview untuk alat ini ya, mesin chainsaw, teman-teman. Kalau chainsaw mini yang cordless udah pernah. Lalu untuk yang adapter yang dipasangkan di gerinda juga udah pernah. Nah, tetapi untuk mesin beneran, ini mesin beneran ya, mesin chainsaw beneran, belum pernah sepertinya ya, dari channel saya ini berdiri. Nah, ini udah didatangkan dari H&L, tipenya adalah HL 5200, mesin chainsaw beneran. Bagaimana performanya? Kita akan lihat nanti ya. Tapi sebelumnya kita akan unboxing terlebih dahulu, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk, dus biasa khasnya H&L. Di sini ada merek dari H&L, ada tipenya, ada gambar dari produknya, ada sosial media dari mesin HL, dan ada, ini nih. Lifetime service warranty, nggak pernah ketinggalan. Dan juga ada beberapa keterangan untuk spesifikasi serta fitur, nanti kita akan bahas secara terperinci. Langsung saja kita buka. Ini bukanya pakai obeng ya, harus pakai pisau sih. Nah. Ini dia. Apa saja yang kita dapatkan? Ada kartu garansi dari H&L, dan untuk garansinya ini adalah 6 bulan terhitung dari tanggal pembelian. Dan ada syarat dan ketentuan yang berlaku lagi ya. Jangan lupa daftarkan garansinya dengan cara scan barcode yang ada di sini. Lalu ini ada, nah ini ada undian berhadiah dari H&L. Ini sampai dengan Februari 2024. Jadi nanti kalau kalian beli produk dari H&L, jangan lupa ikuti undiannya. Mana tahu beruntung ya kan, lumayan. Bisa dapat motor nih. Lalu ini, nah ini dia nih. Di sini nih ada sarung, dan juga untuk railnya ya. Rail gergaji, atau rail rantai dari gergaji mesinnya. Nah ini ada sarungnya. Lalu ini, untuk tempat bahan bakarnya. Ini masih menggunakan bensin ya teman-teman ya. Nanti kita akan lihat lah speknya. Nah ini ada buku petunjuk penggunaan. Jangan lupa dibaca buku petunjuk penggunaannya, agar tidak salah cara menggunakan. Ini sudah berbahasa Indonesia, tinggal dibaca saja. Jangan malas membaca ya. Nanti kalau kita malas membaca, jadi nggak tahu cara menggunakannya, bisa rusak. Nah ini ada rantainya, ini chainnya ya. Ini rantainya, dan ini ada kunci-kunci untuk memasang. Untuk mesinnya sendiri, bentuknya seperti ini ya. Nih, mesinnya ya. Warna biru khasnya KNL. Nih bentuknya. Udah nggak ada apa-apa lagi ya, pada paket pembelian itu saja. Untuk build quality, yang pertama chain saw bar-nya, atau rail dari rantai gergajinya ya teman-teman ya. Ini material bahannya sepertinya adalah besi. Ini besi ya. Besi yang di finishing dengan cat berwarna abu-abu. Ada logo HNL di sini. Tulisannya chain saw bar 20 inci ya. Ini yang 20 inci teman-teman. Udah lumayan bagus lah ya. Ini tebal dan kokoh ya. Nih, tebal nih teman-teman. Lalu berikutnya, kalau ini nih, ternyata adalah untuk takarannya ya, agar tidak kelebihan mengisi bahan bakarnya. Ini ada takarannya di sini nih. Nih, maksimalnya di angka 550 mililiter. Lalu ini adalah untuk sarungnya ya, sarungnya. Ya ini untuk sarung sih nggak perlu terlalu bagus lah ya material bahannya. Ini adalah plastik biasa. Plastik biasa dan tipis ya. Lalu untuk rantai pisaunya, atau pisau rantainya terserah lah kalian menyebutnya apa. Ini untuk kualitasnya nggak ketahuan ya, kalau hanya dilihat saja. Nanti kita akan coba gunakan, biar ketahuan bagaimana kualitas dari rantai pisaunya ini. Apakah bagus atau tidak. Lalu untuk kunci-kuncinya juga udah standar menurut saya ya. Dan kalau mau merakit, baca buku petunjuk penggunaan ya teman-teman ya, agar tidak salah cara merakitnya. Karena ini tergolong mesin yang cukup berbahaya, kalau salah cara menggunakannya ya. Dan untuk mesinnya sendiri, seluruh cover body-nya ini adalah plastik ya. Tapi kalau di dalam ya, mesinnya itu logam pastinya. Tetapi covernya ini semuanya plastik. Ini plastik semua ya, yang warna biru yang ada di luar ini plastik. Lalu untuk handle-nya ini, handle keduanya. Ini material bahannya adalah logam ya, yaitu aluminium. Dilapisi dengan grip karet pada bagian handle-nya ini. Jadi lebih enak di tangan, tidak licin ya. Pada handle utama, ini juga plastik. Ini plastik semua ya teman-teman ya. Plastik. Dan untuk kualitas plastiknya sendiri, ya ini nggak bagus, tetapi juga nggak jelek ya teman-teman ya. Sudah standar lah menurut saya untuk kualitas plastik yang digunakan sesuai dengan harganya. Lalu pada bagian sini, ini plastik juga. Dan lumayan tebal, bisa dilihat ya. Ada tulangannya di sini. Ini ada tulangannya. Ya, overall udah oke lah ya untuk build quality. Kalau dari segi finishingnya sendiri sih, ya ini lumayan rapih lah. Lumayan rapih ya. Tidak ada yang melebar-lebar, tidak ada yang renggang-renggang. Untuk cetakannya juga bisa dilihat ya. Tidak ada yang melebar-lebar. Udah oke lah ya. Nanti kita akan gunakan biar ketahuan bagaimana build quality dari alat ini. Apakah enak digunakan, ataukah nanti ada yang bermasalah, baru ketahuan setelah digunakan. Oke, agar kalian tidak bingung bagaimana cara merakitnya, bagaimana cara pasang pisaunya, di sini saya akan sedikit memberikan tutorial. Sebenarnya di buku panduannya sudah ada ya, diterangkan di situ, tapi memang gambarnya kurang jelas. Nah, jadi biar kalian nggak bingung lagi bagaimana cara memasangnya, saya akan coba memberitahu lah di sini ya, karena udah baca duluan. Nah, yang pertama kalian harus lakukan, ini anggap saja untuk chainsaw bar-nya belum terpasang ya, hanya mesinnya saja. Anggap aja ini belum ada ya. Nah, yang pertama harus kalian lakukan adalah tarik, ini harus ditarik ya, ke bagian dalam, seperti ini. Nah, tidak usah takut patah ya, tarik aja. Nah, kalau sudah seperti ini, penguncinya, pengunci putarannya itu sudah terbuka, atau remnya itu sudah terbuka ya. Nah, setelah itu kalian buka, mur yang ada di sini, ada dua buah, menggunakan kunci yang kita dapatkan pada paket pembelian. Nih, setelah dibuka, maka langsung bisa diangkat untuk cover-nya ini. Nah, fungsi tadi kita tarik ke belakang adalah untuk membuka rem-nya ini ya. Karena kalau kita nggak buka, maka dia tetap akan mencengkram, nih, mencengkram bagian sini. Jadi, akan susah untuk dibuka. Setelah itu, kalian pastikan, kalian benar cara masang chainsaw-nya. Jangan salah, bagian tajamnya ini, bagian tajam atau bagian yang panjang ini, ini menghadap ke arah luar ya, pada bagian atas, dan pada bagian bawah, dia menghadap ke dalam. Nih ya, menghadap ke dalam ya. Bagian tajamnya ini ya, teman-teman ya. Nih. Nih. Pada cover-nya ini juga sudah diterangkan. Nih ya, posisinya ya. Bisa dilihat sendiri. Lalu, kalian harus pasangkan, ini apa ya namanya ya. Saya manggilnya, atau menyebutnya kaki ya. Ini kaki dari rantainya itu. Di sini ada gear. Nih, pada bagian bawah itu ada gear. Tuh. Harus disesuaikan posisinya dengan gearnya. Dan, pada chainsaw bar-nya ini, di sini juga ada parit. Nih ada paritnya ya. Nih ada paritnya. Nih kelihatan ya, paritnya ya, teman-teman ya. Nah, ini paritnya. Untuk kaki dari rantainya, kalian masukkan ke paritnya. Nah, ini harus disesuaikan. Harus masuk semua ya. Harus masuk semua secara keseluruhan. Agak sedikit tricky memang. Nah, sudah masuk semua seperti ini. Nanti, untuk mengetatkannya nanti ya. Pastikan, sesuai ya, masangnya ya. Ini. Ini kan ada seperti, knop ya. Ini knop. Nah, posisinya ini, harus disini. Harus disini ya. Nih, kurang lebih seperti ini. Harus masuk ya, teman-teman ya. Kalau nggak masuk, nanti dia akan lari kemana-mana. Nah, ini saya dari bawah nih ngeliatnya ya. Nah, ini saya dari bawah nih ngeliatnya ya. Biar kelihatan. Kalau nggak, nggak kelihatan. Nah, udah masuk secara keseluruhan. Ini udah masuk ya. Udah masuk semua. Kalian kunci. Langsung kalian kunci. Nah, ini jangan terlalu urat dulu lah ya. Nanti kita akan sesuaikan rantainya. Untuk tingkat kekendurannya. Karena, kalau terlalu ketat, tidak bisa kita adjust nanti. Nah, berikutnya, untuk ini, handle, apa namanya ini ya. Sebenarnya ini cover ya. Nah, ini kalian majukan lagi ke depan. Sampai bunyi ya, seperti ini. Nah, maka dia akan mengunci pada bagian bawah sini. Nih, dia akan mengunci ya. Nah, ini langsung saja nih. Kita adjust posisi rantainya. Kalau terlalu erat seperti ini kan, dia nanti nggak akan bisa berputar dengan baik ya. Maka, adjust nih. Di sini kan ada nih. Untuk adjusternya ya. Tuh. Kelihatan nggak? Yang warna hitam. Ini agak-agak ngerisedap nih kalau tengah tangan ya. Nih. Yang warna hitam ini. Tadi kan jangan terlalu erat dulu ya. Tinggal kita sesuaikan. Nah, ini dikeluarkan seperti ini. Nah, kalau mentok, ini kita longgarkan lagi. Sampai sesuai ya posisinya ya. Nah, ini udah terlalu kendur. Kalau terlalu kendur, kita arahkan ke dalam lagi. Nah, sudah dapat posisi yang pas. atau ke kencangannya sudah pas, kita kunci. dah, gitu aja ya. Oke, setelah censo ini kita rakit. Udah terpasang semua. Ini belum bisa digunakan ya, teman-teman ya. Ini kan menggunakan motor 2 tak ya. Jadi, harus diisi bensin dengan campuran oli samping. Seperti motor Pespa jaman dahulu. Jadi, kalau kita isi bensin itu, harus ada oli sampingnya. Nah, perbandingannya adalah 25 banding 1. Jadi, 25 bensin, 1 oli sampingnya, teman-teman ya. Dan untuk mengisinya di sini nih. Nih, ada tandanya ya. Tanda untuk bahan bakar di sini. Dan, tidak lupa juga, kalian harus isi pelumas untuk rantainya. Posisinya ada di depan. Jangan kebalik ya, teman-teman ya. Jangan kebalik. Ini untuk bahan bakar, ini untuk oli pelumas. Jangan kebalik. Karena kalau kebalik, jelas mesinnya akan rusak ya. Dan, ada beberapa hal juga yang harus kalian perhatikan. Karena ini menggunakan motor 2 tak. Jadi, dia itu, ada businya ya. Ada busi. Kita buka. Businya adalah busi motor 2 tak ya. Beda dengan busi motor 4 tak. Nah, ini ada saringan udaranya. Di bawah saringan udara ini. Nah, ini ada businya. Nih, ini businya ya teman-teman ya. Ini businya. Ini saringan udaranya. Dan, karena ini seperti motor ya. Jadi, ada coknya di sini. Ini ada coknya. Kalau mesinnya dingin, kalian harus tarik full seperti ini. Kalau mesinnya agak-agak hangat, setengah aja. Kalau mesinnya udah panas, tidak usah ditarik coknya ya. Kita rakit lagi nih. Memang agak sedikit ribet ya, kalau dibandingkan dengan mesin yang menggunakan listrik ya. Oh iya, hampir kelupaan ya. Sebelum kalian tarik engkolnya untuk menyalakan mesin, pastikan tuas yang ada di sini. Nih ya, ada tuas di sini, posisinya di atas. Karena kalau posisinya ke bawah, ini ada tulisan stop ya. Dia, nggak akan bisa menyala mesinnya. Setengah mati juga kalian tarik, nggak akan menyala ya, kalau posisi tuasnya ke bawah. Lalu di sini nih, ada triggernya. Dilengkapi dengan trigger lock. Jadi lebih safety ya. Kalau mau menyalakan, harus tekan dulu trigger lock-nya. Nih, baru trigger utamanya ini bisa ditekan. Dan di sini ada spindle lock-nya juga. Jadi kalau kalian capek menekan terus, tinggal tekan saja spindle lock-nya, maka dia akan menyala terus-menerus. Untuk melepasnya, tinggal tekan lagi trigger utama. Maka spindle lock-nya akan lepas. Oke lah, langsung saja kita coba ya, bagaimana performanya. Untuk melihat RPM-nya juga, saya rasa ini nggak mungkin. Karena akan sulit untuk menghitung putarannya. Untuk sebuah mesin chainsaw seperti ini ya. Tidak ada tempat nih, untuk menghitungnya ya, atau meletakkan titiknya. Jadi langsung saja ya, kita uji bagaimana performanya. Oh iya, lupa. Untuk bahan bakarnya itu, maksimalnya di angka 550 ml ya. Nih, nanti kalian bisa lihat di sini. Untuk perbandingannya itu, 25 banding 1 itu bisa melalui, nih, ada angka-angkanya ya. Jadi lebih gampang. 550 liter itu berapa olinya, di sini ada angkanya. Oke, untuk bensin dan olinya sudah saya isi ya, di sini untuk bensin ya. Dan campurannya adalah oli 2 tak. Saya menggunakan Pertalite, karena yang disarankan Octan 90. Lalu pada bagian sini, depan ini, ini untuk oli ya. Tadi saya menggunakan oli mobil biasa. Jadi sudah saya isi keduanya, nanti kita akan coba nyalakan. Dan sebelum kalian nyalakan, nih ya, pastikan. Nih, saya ambil aja nih ya, kameranya biar lebih jelas. Nah, ini, kalian pastikan, dia ke atas. Karena kalau ke bawah, kalian tidak akan bisa menyalakannya ya, teman-teman ya. Sekarang kita akan coba nyalakan ya. Oke, ini satu informasi ya, nanti kalau kalian mau mengisi bensin. Ini kan ada botol takarnya ya. Tulisannya jelas, gasolin di sini. Nah, kalau kita ikuti instruksi yang ada pada botol takarnya ini. Ini kan jelas ya, batasnya gasolin di sini, lalu sisanya oli. Tadi saya buat gasolinnya 500, olinya 500, eh, olinya 500 lagi. Olinya di sini nih, batasnya nih. Jadi, udah saya isi bensin 500, lalu saya isi oli, sampai batas sini nih, 550. Dan untuk hasilnya, pada saat saya isi ke tangki bahan bakar, takarnya ini. Dia luber ya teman-teman ya. Jadi, kurang dari 550 kalau bisa. Takarannya seperti ini. Jadi, kalau kalian isi 400 sampai sini, nah, sisanya oli di sini ya, sampai 500. Kurang lebih seperti itu. Untuk bobotnya, setelah diisi oli dan bensin, di angka 6,5 kg ya. Oke, sekarang kita akan nyalakan ya. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Seperti yang saya katakan di awal tadi Bagi saya yang baru pertama kali pakai Ya ini nggak ribet lah Menggunakannya, nggak ribet tinggal isi oli Tinggal isi bensin ya, lalu tinggal tarik Tuasnya tinggal nyala aja Dan apalagi ini kan mesinnya mirip-mirip Seperti mesin motor, jadi kalau rusak Sangat-sangat gampang untuk diperbaiki Banyak bengkel yang bisa memperbaikinya ya Bengkel motor ya teman-teman ya Jadi kalau rumah kalian itu jauh dari service center-nya H&L dan terjadi masalah tinggal bawa saja Ke bengkel motor terdekat Pasti mereka bisa memperbaikinya Dan apalagi untuk spare part-nya Dijamin oleh H&L Kalian bisa kunjungi official store-nya H&L Untuk spare part dari HL 5200 Ini lengkap ya teman-teman ya Dan tidak lupa garansinya Juga ada, ada garansinya Jadi dengan harga yang ditawarkan Saya rasa ini sangat-sangat affordable Sangat worth it untuk dibeli Oke teman-teman ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Seperti biasa kalau ada pertanyaan Dituliskan saja pada kolom komentar Saya Putra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh